Komnas HAM akan ungkap orang yang melecehkan ibu putri Putri apa? Candrawati Jadi gini Pak Karni Pak Karni jadi gini Jadi tidak pernah ada dalam sejarah seseorang yang sudah tersengah kasus pembunuhan berencana apalagi dan dia terlibat itu masih bebas kelayapan kata aku sih dan seorang gilaan gitu kan yang gila siapa? Maaf yang gila penjidik orang sudah tersengah pembunuhan masih ada keliaran besok saya minta ditahan itu saya minta itu putri ditahan kalau enggak saya ngoceng-ngoceng nih enggak usah ngoceng-ngoceng di wartawan itu enggak ditahan si putri putri malu ya jelas itu kita akan segera laporkan ke Presiden kepada Komisi 3 dan kepada Menko ternyata kami sudah disini menunggu sedemikian rupa yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik kemudian tersangka kemudian pengacara tersangka kemudian LPSK ya Komnas HAM berimok berimok dan sebagainya akan itu jadi sementara kami dari pelapor tak boleh lihat jadi ini bagi kami ini suatu pelangkaran hukum yang sangat berat tidak ada makna daripada equality before the law itu jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam kami juga tidak tahu jadi daripada kami hanya duduk-duduk saja tidak ada gunanya mending kami pulang kalau rekonstruksi gak transparan kayak begini ini artinya ini artinya apa kan omong kosong semua ini bla 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 ya omong kosong semua ini jadi kalau ditanya hukum tanya hukum yang ngomong transparan itu akuntabel itu apa apakah akuntabel itu gak ke publik dan gak kekorban putri jandrawati istri irjen ferdi sambu hingga kini masih bersih keras mengaku dilecehkan oleh brigadir j putri mengaku dilecehkan brigadir j di magelang hal itu berbeda dengan keterangannya awal yang menyebutnya dilecehkan di rumah dinas saat putri mengaku dilecehkan brigadir j kelakuan kuat maruf atau om kuat asisten rumah tangga ferdi sambu dan putri jandrawati juga terungkap eng kuat dan putri jandrawati diketahui sempat berada di dalam kamar yang sama sebelum pembunuhan brigadir j terjadi komisi nasional hak asasi manusia atau komnas yang menyebut putri jandrawati diduga kuat mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh brigadir j hanya saja menurut pengakuan putri kekerasan seksual tersebut tidak alaminya di magelang untuk itu kasus dugaan kekerasan seksual terhadap putri yang sebelumnya sudah dihentikan polisi kini mulai mendapatkan perhatian kembali kepada komnas HAM putri bersikuku mengaku menerima tindak kekerasan seksual oleh brigadir j namun putri diminta ferdi sambu untuk mengubah keterangan lokasi dari yang sebenarnya terjadi di magelang menjadi di rumah dinas sambu di kompleks polri durian tiga jagat selatan peterangan ini diperoleh dari hasil pemeriksaan komunas HAM bersama komunas perempuan kepada putri beberapa waktu lalu karena dia bilang sebetulnya yang terjadi kekerasan seksual itu dimagelang saya disuruh oleh ferdi sambu untuk mengakui kejadian itu terjadi di durian tiga kata Taufan Senin 29 Agustus 2022 namun Taufan mengatakan pengakuan putri tidak bisa dibuktikan lebih lanjut sebab penjelasannya selalu berubah-ubah oleh karena itu hal ini menjadi tugas menyidik untuk mengandalami bukti-bukti apakah benar terjadi kekerasan seksual terhadap istri ferdi sambu menurut sambu ada perbuatan tidak senonoh yang dilakukan yosua terhadap istrinya sehingga membuat geram dan merencanakan pembunuhan kita tanya kenapa melakukan pembunuhan karena dia marah karena sesuatu yang menurut dia perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan yosua terhadap istrinya itu versi dia jelas Taufan dalam laporan rekomendasi kasus Brigadier J yang dirilis Kamis 1 September 2022 Komnasan mengungkapkan dan dugaan kuat terhadap kekerasan seksual terhadap putri yang dilakukan oleh Brigadier J sebagaimana keterangan putri kekerasan itu disebut bukan terjadi di Jakarta melainkan di Magelang terdapat dukungan kuat terjadi peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadier J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022 kata komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara dalam konferensi pers di kantornya Kamis diketahui sering bersikap garang ke Brigadier J sebelum membunuhan Bukan hanya garang kuat maruf juga dituding sosok pria pengejut hal itu disampaikan Kapoli Jenderalis Teosigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR sikap garang dan kelakuan kuat maruf saat sekamar dengan putri Jendrawati terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadier J di rumah Ferdisambo setelah saat 30 Agustus 2022 dalam rekonstruksi kuat maruf tampak membawa pisau untuk mengancam Brigadier J saat berada di magelang ancaman kuat maruf atau um kuat tersebut sehari sebelum kejadian pembunuhan tak hanya itu diduga kuat maruf menggunakan dan pisau kita melakukan pengancam tersebut dalam rekonstruksi terungkap kuat maruf menyerahkan dua bila pisau dan handi talki atau hati kepada saksi yang bernama Prayogi Prayogi adalah ajud dan Ferdisambo yang lain adegan ini selesai pengakuan Fera Sima Juntak pacar Brigadier J yang mengaku mendengar curhatan korban lewat panggilan telepon kepada Fera Brigadier J menyebut istilah sekuat atau sekuat lama yang mengancamnya sebutan sekuat yang dimaksud bukanlah sekuat lama melainkan kuat maruf dalam ancamannya kuat maruf melarang Yosua naik ke atas menemui putri Jendrawati karena membuat putri sakit jika naik ke atas dia akan dibunuh terkait adanya ancaman kuat maruf ini dibenarkan kabar skrim komjen Agus Andrianto kan sudah banyak beredar info keterangan pacar almarhum J yang menyatakan diancam sekuat-sekuat lama sekuat orang lama bahwa pisau mengancam kalau almarhum J naik ke atas kata Agus kepada wartawan Rabu 31 Agustus 2022 Agus menerangkan hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh Polri lebih lanjut Agus menyebut pisau tersebut hanya digunakan kuat untuk mengancam Brigadir J dan tidak sampai dilakukan kontak fisik dengan pisau tersebut seperti itu kan cerita almarhum kepada pacarnya dikuatkan keterangan saksi jelasnya terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.